Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua sekarang Open Sharing Channel akan langsung saja Melakukan first impression pembukaan pertama eFootball 2022 Versi mobile ngeri 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 Lanjut saja teman-teman semua disini Open Sharing Channel Udah gak sabar banget untuk membuka game terbaik abad ini teman-teman semua Dan langsung saja untuk tutorialnya mending kita lewatin aja Karena insya Allah Open Sharing Channel udah tau lah tutorial untuk bermain di eFootball Teman-teman semua lanjut saja Sekarang kita akan disuruh untuk memilih tim teman-teman semua disini Open Sharing Channel Langsung saja pilih MU lah teman-teman semua Karena tentunya MU ini merupakan tim yang sudah berlisensi dengan Konami Dan juga tentunya kita akan lihat nih teman-teman semua Kira-kira apa aja sih yang kita dapatkan Kita dapat hadiah bonus login Kemudian bonus sambutan 30 ribu GP Kemudian ya disini ada startup login teman-teman semua Hadiahnya itu ada hadiahnya seperti yang dijanjikan Konami Teman-teman semua ini totalnya kita akan mendapatkan 300 koin Dicicil selama satu minggu teman-teman semua Dan juga tentunya kita mendapatkan item nominating item Teman-teman semua untuk merekrut pemain POTM Kemudian di hari pertama kita mendapatkan nominating item Jadi kita nanti akan coba untuk langsung saja merekrut pemain POTMnya Dan juga tentunya teman-teman semua Open Sharing Channel masih agak sedikit bingung sih Teman-teman semua kita akan mengikuti bimbingan dan juga tentunya arahan dari Konami Kita akan mencoba mengambil hadiahnya teman-teman semua Dan gue masih bingung teman-teman semua dimanakah GP hasil pengkonvertan item-item yang akan dirubah menjadi GP Entah yang 70 ribu GP ini entah dia udah langsung dimasukkan ke total GP kita Teman-teman semua karena Open Sharing Channel juga lupa lagi berapa sih GP terakhir yang Open Sharing Channel punya Sebelum update ke eFootball 2022 Dan langsung saja teman-teman semua kita akan mencoba melihat pemain-pemain kita Nah berarti benar teman-teman semua disini Semua pemain Iconic Moment kita teman-teman semua itu di-convert menjadi pemain Legendary Yang di belakangnya ada pink tak keping-kepingnya Kemudian kalau kita lihat durasi kontraknya teman-teman semua semuanya 0 Berarti memang kontraknya kadal luarsa Tapi tenang saja teman-teman semua sebagai konvertan Iconic Moment Yang berubah menjadi Legendary yang ada pink tak keping-kepingnya Nah ini kita akan mendapatkan item perpanjangan kontrak Dan kalau kamu lihat disini ada Christian Ronaldo Ini Open Sharing Channel punya 2 Ronaldo Kayaknya ini adalah konvertan dari Ronaldo Juventus Iconic Dan juga tentunya Ronaldo Iconic yang versi Real Madrid Jadi keduanya sama-sama di-convert menjadi Ronaldo Yang versi Legendary pink tak keping-keping Manchester United Kemudian gue akan melihat pemain POTW Lewang Golsky gue Nah kalau kamu lihat teman-teman semua disini Open Sharing Channel punya 2 Lewang Golsky Satunya lagi kalau nggak salah ini adalah konvertan best player Dan juga tentunya konvertan untuk pemain fans choice Kemudian kalau kita lihat manajer Kita cuma dikasih satu manajer aja teman-teman semua Untuk semua user kayaknya kayak gini Jadi semua manajer yang kita rekrut di eFootball Pass 2021 Mobile Itu udah di-convert menjadi GP sama Konami Selanjutnya kita akan melihat fitur pembelian pemain teman-teman semua Apakah seperti di PC atau nggak Nah disini ada daftar pemain standar Dan kalau kita lihat disini wow kita bisa membeli pemain teman-teman semua Dengan menggunakan GP bebas pilih teman-teman semua Dan kayaknya Open Sharing Channel kayaknya udah punya pemain mahal semuanya teman-teman semua Jadi kayaknya Open Sharing Channel akan coba rekrut pemain dari Indonesia aja teman-teman semua Kita akan merekrut berat apa arhan teman-teman semua Proud of Indonesia teman-teman semua lanjut aja Cuma 3.000 GP teman-teman semua Kalau di eFootball Pass 2021 Mobile kemarin korbannya sampai jutaan Sekarang korbannya cuma 3.000 GP aja Kamu bisa mendapatkan Pratama Arahan Dan kalau kita lihat animasinya B aja teman-teman semua Ini sama sih sama kayak konsol teman-teman semua Cuma kayaknya lebih menarik yang dulu sih buat animasi Tapi nggak tau ya teman-teman semua Karena disini wajah animasinya belum dimunculkan sama Konami Tapi nggak apa-apa teman-teman semua Selamat datang Pratama Arahan di squad utama Open Sharing Channel versi mobile Akhirnya Open Sharing Channel mendapatkan Pratama Arahan Lanjut aja teman-teman semua kita akan coba melihat eventnya Teman-teman semua kalau kamu lihat disini ada legend dari FC Barcelona Great Finisher, Magic Carmo Mercer, kemudian Enchantering Dribble, Strong Defender Kemudian ada POTMnya dari Change Premership teman-teman semua oke Lanjut aja kayaknya kita akan coba lihat pack yang ada di Great Finisher teman-teman semua Dan ini itu sama kayak yang ada di PC dulu ya teman-teman semua Disini ada Cristiano Ronaldo dan semua pemainnya kayaknya Open Sharing Channel udah pernah jelasin sih Lanjut saja teman-teman semua kayaknya Open Sharing Channel akan langsung saja Mencoba merekrut teman-teman semua pemain Great Finisher Kita akan melihat gimana sih animasi di eFootball 2022 Versi mobile teman-teman semua ya ini cukup sama lah dengan versi konsol Teman-teman semua kita lihat siapa yang tidak dapatkan Liga Inggris Bintang 5 kita mendapatkan siapa teman-teman semua oke laju saja kita mendapatkan Cristiano Ronaldo tapi kok animasinya burik aja Gila 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 gue seneng sih dapat Cristiano Ronaldo teman-teman semua Di Ronaldan pertama teman-teman semua sama kayak akun PC gue teman-teman semua langsung mendapatkan Cristiano Ronaldo Tapi kok agak sedikit aneh ya teman-teman semua animasinya Selanjutnya gue akan mencoba melihat teman-teman semua apakah ini akan sama seperti PC Dimana ketika kita merekrut pemain itu tidak akan kembar Nah kalau kita lihat disini teman-teman semua Ronaldonya udah berwarna hitam Berarti ketika kita ngeroll lagi itu gak mungkin mendapatkan Ronaldo lagi Jadi tidak akan ada pemain kembar-kembar-kembar di pack ini Ngeri-ngeri-ngeri kemudian ini ada Magic Moment Star Ini itu adalah khusus gelandang kalau gak salah teman-teman semua Dan di PC kemarin Open Sharing Channel dapat Bruno Penaldes Tapi gak apa-apa yang penting kita sekarang review aja dulu teman-teman semua Takutnya servernya keburu down lagi teman-teman semua Jadi kita akan lihat-lihat aja kira-kira apa aja sih event yang ada disini teman-teman semua Kemudian di sampingnya ada Strong Defender Teman-teman semua ini Strong Defender juga sama kayak event PC yang dulu Makanya Open Sharing Channel bilang Kenapa Open Sharing Channel mainan PC Karena tentunya Open Sharing Channel pengen melihat teman-teman semua Kira-kira event apa yang akan keluar di versi mobile Karena tentunya biasanya event PC itu sama kayak event mobile Dan ini adalah POTM nya teman-teman semua Dan untuk mendapatkan POTM ini Kamu itu harus menggunakan item yang namanya nominating item Dan kita tadi baru aja mendapatkan nominating item Teman-teman semua hasil dari loginan bonus Langsung saja kita akan merekrut si Ferguson Ini dia kan bintang 2 teman-teman semua Dan Open Sharing Channel kan mendapatkan hadiah loginnya itu nominating item bintang 2 Jadi cukup untuk bisa merekrut si Ferguson ini Dan kita lihat animasinya teman-teman semua Ini animasinya kok jadi menurut gue sih gak terlalu bagus teman-teman semua Ini cenderung memang game PC yang dipaksakan untuk menjadi mobile teman-teman semua Jadi walaupun tampilannya kayak yang ada di versi mobile Tapi Open Sharing Channel gak terlalu suka sih dengan animasinya teman-teman semua Jadi agak aneh juga Kemudian sekarang kita akan coba di event legendary-nya ya Teman-teman semua Open Sharing Channel akan coba 1 kali rekrut aja Dan disini memang pemainnya ada 3 aja Teman-teman semua ada Iniesta, Albert Ferrer, sama Kluivert Dan yang lainnya adalah pemain best player teman-teman semua Atau pemain standar ya di eFootball 2022 mobile ini Lanjut saja teman-teman semua kita akan langsung rekrut Bismillahirrohmanirrohim siapakah yang akan kita dapatkan Lanjut saja animasinya sama banget sama versi PC teman-teman semua Cuma memang gak terlalu sesempurna PC teman-teman semua Liga Sepanyol siapa yang kita dapatkan Bintang 3 ajaib padahal gue udah senang banget Dapat Liga Sepanyol teman-teman semua Karena legendary-nya kan dari Liga Sepanyol teman-teman semua Barcelona Tapi Open Sharing Channel malah mendapatkan bintang 3 Pemain ampas siapa yang kita dapatkan Oh kita mendapatkan anggel Wes anggel Kayaknya Konami mekan ngasih kode ke Open Sharing Channel Bahwa di eFootball 2022 mobile ini Akan cukup anggel atau susah teman-teman semua Untuk membuat dapatkan legendary yang Ping tak keping keping Ngeri 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 Dan kayaknya sudah cukup sekali aja teman-teman semua Kita hanya akan nge-review aja di video ini Kemudian Open Sharing Channel akan coba untuk beli pelatih Dan disini pelatih yang paling mahal Louis Aroman atau si Pep Guardiola Teman-teman semua Ini pelatih mahal banget sih teman-teman semua 500 ribu Kalau di eFootball PES 2021 mobile kan pelatih paling mahal Paling 30 ribuan teman-teman semua Gak nyampe lah 100 ribu teman-teman semua Ini malah nyampe 500 ribu dong Anjay gila 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 Tapi gak apa-apa teman-teman semua Karena GP Open Sharing Channel cukup melimpah teman-teman semua Jadi ya untuk review aja sih Kita akan coba untuk melihat pelatihnya Lanjut saja teman-teman semua Sekarang kita akan coba ke pelatih Dan disini kita akan langsung saja Mengganti manajernya Menggunakan Louis Aroman yang baru kita dapatkan Pep Guardiola juara Liga Inggris Empat kali atau lima kali berturut-turut Teman-teman semua Ini pelatih sangat ngeri banget Lanjut saja kita pilih pemainnya Otomatis aja ya teman-teman semua Karena Open Sharing Channel juga masih bingung Yang penting ganti pemain aja di squad utamanya Dan disini ada Cristiano Ronaldo Yang baru aja Open Sharing Channel dapatkan Kemudian kita akan lihat apakah akan ada fitur ubah formasi Di PES Mobile ini teman-teman semua Atau eFootball Mobile ini Ya sama seperti PC teman-teman semua Kita bisa merubah formasinya Tanpa merubah pelatih ya teman-teman semua Memang eFootball 2022 mobile ini menjadi ngeri-ngeri Tadi formasi Open Sharing Channel 4231 Sekarang Open Sharing Channel formasinya 442 Tanpa mengganti pelatih Pelatihnya masih si L Roman teman-teman semua Kemudian gue akan masukin Nggolo Kante teman-teman semua Untuk menggantikan si Ferguson Karena Nggolo Kante posisioningnya menjadi DMF Dan kita akan coba ganti posisinya Teman-teman semua peran pemain ya Bisa diganti dari CMF menjadi DMF Kemudian gue akan coba untuk melatih Cristiano Ronaldo Yang baru aja gue dapat teman-teman semua Karena tentunya disini Konami membimbing Mengarahkan Open Sharing Channel Untuk melakukan pelatihan kepada pemain Open Sharing Channel Nah disini ada Cristiano Ronaldo Kita latihan level ya teman-teman semua Kemudian disini kita mendapatkan Satu bonus 4000 pengalaman Jadi langsung aja kita pakai ke Cristiano Ronaldo Kemudian kalau kamu klik pertinjau Disini kamu akan melihat berapa poin yang bisa kamu tambahkan Dan berarti ini sama kayak PC ya teman-teman semua Kita bisa menambahkan statistik sesuai dengan yang kita inginkan Ini sangat ngeri banget sih teman-teman semua Gue kira di mobile gak akan dikasih kayak gini Kemudian kita akan mencoba di kemajuan pemain teman-teman semua Untuk mengkustomkan statistik apa yang ingin kita naikkan Apakah gaya permainan Atau statistik bermainnya Nah disini kayaknya Open Sharing Channel akan coba Naikin di statistik tembakan aja semuanya Teman-teman semua karena Open Sharing Channel punya 2 poin Langsung semuanya dikasihkan ke tembakan Karena dia kan versi grid finisher Berarti finishingnya harus benar-benar bagus Dan kalau kamu lihat disini Finishing dan juga tentunya eksekusi Serta lengkungannya itu menjadi naik Dan ratingnya itu akan naik Dari 91 menjadi 92 Ngeri 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 Ya menurut Open Sharing Channel agak sedikit ribet Tapi gak apa-apa teman-teman semua Dengan fitur ini teman-teman semua Kita bisa menggacorkan pemain-pemain Di sisi yang kita inginkan Disesuaikan dengan strategi yang kita gunakan Kemudian teman-teman semua Sekarang gue akan mencoba untuk memperpanjang kontrak pemain Karena disini kalau kita lihat Pemain legendary contohnya si Cristiano Ronaldo ini Total laganya itu 0 Kemudian kita lihat si Romario yang versi legend Tak kejen-kejen yang gak ada pink tak keping keping Juga 0 Jadi sesuai dengan apa yang Open Sharing Channel jelaskan Bahwa legend tak kejen-kejen yang ada pink tak keping keping Ataupun yang gak ada pink tak keping keping Semuanya kontraknya kadaluarsa menjadi 0 Dan sekarang Open Sharing Channel akan mencoba Untuk memperpanjang kontrak dari Cristiano Ronaldo Yang di belakangnya pink tak keping keping Dan kalau kamu lihat teman-teman semua Yang warna hijau ini ada 91 Ini adalah item perpanjangan kontrak Dan kayaknya Open Sharing Channel dapatkan item perpanjangan kontrak ini Dari konvertan ikonik ke legendary yang di belakangnya ada pink tak keping keping Kemudian langsung saja kita perpanjang Dan apakah yang terjadi Ya kita bisa memperpanjang kontraknya Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya bagikan Kayaknya menurut Open Sharing Channel udah lengkap banget Open Sharing Channel nge-review eFootball 2022 mobile ini Untuk gameplaynya kayaknya Open Sharing Channel akan sharing di besok hari Teman-teman semua karena takutnya servernya akan menjadi padat banget Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya bagikan Terima kasih telah menonton Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga Salam serumput di Indonesia Malaysia dan juga Brunei Darussalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh